Kau setuju si doangmu kawin sama Sunda, si Gabe terus ngelawak gak jelas kayak gitu. Si Saat yang harusnya tinggal disini urus orang tuanya, malah entah siapa yang diurus disana. Aku cuma rindu sama anak-anakku. Memangnya kau pikir kalau kita berantam macam gini, bisa bikin anak-anakmu itu pulang? Kenapa harus sih, Mak? Mau Batak, mau Sunda, kan sama-sama manusia, Mak. Kau itu anak pertama, Mak. Kau yang melanjutkan marga. Bapak gak suka kau jadi pelawak, Mak. Bukan angkotlah aku bisa disuruh-suruh berhenti kayak gitu. Kenapa pula harus kau yang jagain dia, Mak? Pak Pomo gak ada anak, istrinya juga udah meninggal. Pak Domo, kita pura-pura berantam, mau cerai. Mereka pasti pulang. Kau memang sudah gila ya, Pak. Eh, kau yang gila. Kau. 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 Pak, Mak. Aku ganggu bentar ya. Jadi kayak mana ini? Tetap saja sesuai rencana. Apa maksudmu? Kau mau pisah. Kalau iya kenapa? Yaudah, ceraikan aku. Jangan ada yang tahu masalah bapak sama mama ini ya. Gak enak nanti jadi omongan orang-orang. Jadi apalah rencana kita? Kita selesaikan malam ini lah. Pak, minta maaflah sama mama. Masalahnya apa, Pak? Kok bisa sampai kepikiran mau cerai? Tanya sama mamamu. Dia yang mau cerai. Apakah aku bilang? Kalau kau ikuti usahaku, pasti berhasil, kan? Kau memang paling berhasil di dunia. Dana toba ada pun karena kau, kan? Sampai jumpa.